Itu belum dibicarakannya, itu belum dibicarakan Kalau yang kemarin dibicarakan adalah Supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan Untuk transisi ke masa presiden berikutnya Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang kratis itu Jadi sebaiknya agar mulai dihitung Kalau yang soal bayi dan ibu hamil itu gimana nantinya ke depannya Pak? Dalam pembahasan ada nggak kemarin Pak? Kalau yang program bayi dan ibu hamil yang terkejah starting itu jalan kursi Jadi ini juga ada, sekarang ditambah bukan hanya balita Tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang Karena program makan siang kan Caranya katanya per anak per orang itu 15 ribu Itu untuk nanti memastikan jizinya tepat dan baik itu Itu belum dibicarakannya Itu belum dibicarakan Tapi buat teman-teman kan ingat Di sekolah-sekolah kan makan Atau di pesantren-pesantren Orang terbiasa diberikan makan Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia Sudah terjadi Anggaran siang itu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar Dugaan saya Karena makanya lebih banyak Isi piring itu kan 5 tahun ke bawah Tapi 15 ribu cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi Anak gitu loh Pak Kalau diingat anak-anak Saya tanya uang tawan Kalau makan 15 ribu Kenyang apa nggak? Atau kalau di Jogja cukup Siapa? Makasih Pak Saya Tifa Solesa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Kepercaya